Gila, ini tuh banyak banget belatungnya Nih guys, buat kalian jangan sembarangan pesen makan Gila, ini tuh banyak banget belatungnya Ih, elah Sumpah ini Oke, ini aku cerita Sesingkat-singkatnya ya Biar gak ada part-part Jadi itu aku belinya di salah satu rumah makan yang tadi aku sebut di video sebelumnya Itu aku belinya tadi malam sekitar jam 9, jam setengah 9 gitu Pas sampai ke rumah, aku mau makan kan Aku buka karetnya, emang itu aku agak cium bau gitu kan Tapi, liat masih panas gitu Nasinya masih panas, jengkolnya juga masih panas Karena kebetulan itu aku belinya jengkol sama ikan Aku lupa nama ikannya itu, ikan apa Nah, terus pas aku makan Itu aku kegigit sama batu-batu di nasi gitu kan Yaudah, aku muntahin Aku keluarin doang dari mulut aku Tapi ikannya tetap aku punya, aku telan gitu kan Terus pas aku sambil story Instagram Tiba-tiba ada satu cacing kecil jalan-jalan di jengkol Aku langsung panik Awalnya aku pikir tuh cacingnya tuh cuma satu gitu kan di jengkol itu Tapi ternyata pas aku buka Oke, ini aku cerita sesingkat-singkatnya ya Biar gak ada part-part Jadi itu aku belinya di salah satu rumah makan yang tadi aku sebut di video sebelumnya Itu aku belinya tadi malam sekitar jam 9-an Jam setengah 9 gitu Pas sampai ke rumah, aku mau makan kan Aku buka karetnya, emang itu aku agak cium bau gitu kan Tapi liat masih panas gitu Nasinya masih panas, jengkolnya juga masih panas Karena kebetulan itu aku belinya jengkol sama ikan Aku lupa nama ikannya itu, ikan apa Nah terus pas aku makan Itu aku kegigit sama batu-batu di nasi gitu kan Yaudah aku muntahin Aku keluarin doang dari mulut aku Tapi ikannya tetap aku punya, aku telan gitu kan Terus pas aku sambil story Instagram Tiba-tiba ada satu cacing kecil jalan-jalan di jengkol Aku langsung panik Awalnya aku pikir tuh cacingnya tuh cuman satu gitu kan di jengkol itu Tapi ternyata pas aku buka Terima kasih